Tapi kan memang tidak ada aturan secara khusus ya, Mas, yang menyebutkan bahwa tidak boleh dilakukan pembahasan rapat atau apapun terkait di bahasa reses. Bisa saja dilakukan untuk hal-hal yang mendesak gitu. Ada beberapa kejadian yang dilakukan karena hal-hal yang mendesak. Ini kan bisa jadi tidak ada kerekanan yang mungkin ada aturan secara tegas yang melakukan itu, kan? Ya, bagi anak-anak masuk makhluk terhukum di semasa satu, saya pikir semuanya tahu ya. Dan ketiadaan larangan secara eksplisif bukan berarti diperbolehkan, Mas Adam. Dan itu saya pikir teman-teman masuk makhluk terhukum di semasa satu sudah paham dan tahu soal itu. Jadi ada semacam upaya untuk mengakali atau memberikan jalan melegitimasi apa yang dilakukan oleh DPR secara ugal-ugalan itu. Dan sebenarnya kan basis argumentasinya itu tidak memadai gitu. Sulit untuk kita terima dengan alasan bahwa ini kan tidak diatur. Itu yang dijadikan sebagai dasar untuk melegitimasi apa yang diperbuat oleh DPR dengan membahas secara tiba-tiba Rancangan Undang-Undang Perubahan Mahkamah Konstitusi itu. Bagi kami, itu tidak memiliki basis argumentasinya yang cukup dan memadai untuk dikatakan sebagai sebuah proses yang betul-betul sesuai dengan prosedur yang ada gitu. Jadi pembahasan rancangan Undang-Undang di masa reakses jelas-jelas adalah sebuah periswa yang dilakukan oleh teman-teman di DPR yang melabrak segala hal yang bagi kami lebih kuat muatan politisnya dibandingkan dengan kepentingan hukumnya, Mas Adam. Begitu, kira-kira.